Halo, kembali lagi ya bersama saya. Kali ini saya akan membahas aplikasi Moodle sebenarnya ya, base-nya Moodle, yang digunakan oleh KDI untuk melakukan aktivitas kegiatannya ya, yang disebut dengan kolaborasi. Ya alamat webnya adalah kolaborasi.kdi.org.id Di sini segala kegiatannya itu ada beberapa ya, seperti webinar, workshop, terus pengecekan similarity ya, dengan turnitin, terus juga ada buku ya, jadi kita bisa bantu dosen-dosen untuk membuat buku ya, dalam bentuk bunga rampai ataupun buku sendiri ya, ataupun mau publish jurnal ya, jurnalnya tersendiri nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kali ini kita akan membahas penggunaan kolaborasi.kdi.org.id. Jadi pertama dalam hal menggunakan kolaborasi ini ya, kita buka terlebih dahulu alamatnya ya, seperti ini kolaborasi.kdi.org.id, lalu kita klik new account, kita klik new account ya, Nah setelah new accountnya kita klik akan muncul seperti ini ya, jadi kita masukkan account baru misalnya, misalnya buat klik, lalu emailnya, emailnya lagi dimasukin, nama pertamanya saya Ricky, nama pertamanya juga Ricky, dimasukin, country-nya itu Indonesia, lalu klik create new account, ini 8 karakter, 8 karakter passwordnya, minimal, ya, oke kita tunggu, oke disini sudah muncul, dia minta kompirmasi ke alamat email, email should have been sent to your address, alamat email ya, lalu kita klik continue saja ya, nah dia akan balik ke halaman semula, nah oke kita sekarang ngecek emailnya kita ya, kita cek emailnya, kita tunggu dulu ya, emailnya mungkin masih dalam perjalanan, oke, nah emailnya sudah muncul, disini, kita cukup klik link yang sudah dibalas oleh email yang barusan kita daftarkan ya, oke kalau kita sudah daftarkan, maka tampilannya seperti ini, nah munculnya seperti ini, registrasinya sudah kita confirm, lalu kita continue saja, kita continue ya, nah, maka kita akan di, arahkan ke, dalam dashboard, ya, dashboardnya ini, akan menampilkan kegiatan apa saja yang sudah kita ambil, ya, disini belum ada ya, contoh, yang sekarang berjalan adalah kita akan mengadakan workshop, kita pilih workshop, kita lihat, bisa lihat ya, kegiatan yang ada di KDI ini apa aja sih, ya, kalau ada seminar, oke kita klik seminar, ada workshop, oke kita klik workshop, ada, atau bapak ibu sekalian mau, apa, mau melakukan pengecekan dengan tunitin, bisa, atau mau buat buku juga, bisa, kita bantu ya, dengan tema-tema yang sudah kita buat, atau mau publish ke jurnal juga bisa ya, jadi misalnya disini saya pilih, ini ada kegiatan apa sih, oh workshop kamis ya, ini misalnya, oh ini dia, penulisan bukunya, oke, kalau misalnya sudah, disini ada, tombol, akses, ya, kita klik saja tombol akses, tombol aksesnya kita klik, ya, maka akan muncul, tombol akses itu berubah, diarahkan ke halaman, enrollment, ya, disini disuruhnya, kita memasukkan kode, enroll key, adalah, PBBI2020, oke, kita copy ya, nah, disini ada, zoom, ada youtube, oke, kita misalnya pilihnya, yang youtube, kita copy saja ya, PBBI20, lalu kita klik, enroll, nah, ini kegiatan yang lain juga, serupa ya, bapak ibu sekalian, serupa, nah, disini, ada, kegiatannya, karena mungkin nanti ya, sertifikatnya, belum bisa diunduh, materinya, belum ada, linknya juga menyusul, disini dikasih tulis, menyusul, menyusul, uploadnya, oh, disini kita, karena tadi, ada, apa, pengganti sertifikat, jadi kita harus upload, bukti transfernya disini, oke, nah, ini, ini adalah upload, bukti sertifikat ya, kita, add submission aja, ya, 5 hari lagi, 3 jam, tanggal 4 Juni acaranya, kita add submission, nah, nanti akan muncul, file submission ya, yang diperbolehkan adalah, gambar, 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 berakhiran JP, JPEG, dan JPG, atau PNG, jadi kita tinggal, cari saja, file ya, atau drop and drop ya, kita cari, file-nya, file-nya adalah gambar, oke, karena ini contoh ya, jadi saya kasih, contoh saja, JPEG, oke, selain file yang tadi disebutkan, dia tidak bisa terima, ya, kalau, Excel, atau, GIF, ataupun yang lain, dia akan tolak, kalau sudah, kita upload dengan file yang sudah ditentukan, kita klik, save chance, diklik saja, nah, ini hasil, kita sudah, mengupload, bukti transfernya kita, ya, ini, kita mengupload, bukti transfernya kita, selesai, untuk menguploadnya, nah, gimana sih caranya, kita untuk unduh sertifikat nantinya, oke, seniority test, kita balik lagi ya, Bapak Ibu sekalian, ke general, sini ya, nah, di sini, nanti, kalau sudah waktunya, tombol sertifikat ini, ini akan aktif, dan akan, bisa kita, print, ya, bisa kita klik, nanti akan diarahkan, ke dalam, download, sertifikat, elektronik, nah, ini juga sama, materinya tinggal kita klik, maka akan muncul, ini akan muncul ya, materi-materi yang akan diberikan oleh, pembicara, ataupun dari panitia, ini, karena tadi kita klik, youtube, kita tinggal klik ini aja, ya, nanti pada hari H, kita login lagi, di kolaborasi.kdi.org.id, lalu kita klik, oke, sekarang, kita logout dulu, ya, saya coba logout, ini tampilan, waktu kita mau, misalnya, hari H-nya mau, login ya, kita, masukkan lagi, username-nya, lalu kita klik, login, nah, ini adalah tampilan, login, pada saat, hari H, cloud, apa, bentar, ya, kegiatan yang tadi, ya, ini akan muncul, ke dalam bentuk timeline-nya, kita, ya, ini cloud computing, oh, ini buku, jadi kegiatan yang tadi, akan muncul di, timeline-nya, kita, ya, jadi, sekian, Bapak Ibu, ya, jadi pada saat, kita klik di sini, bentar, ya, nah, harusnya seperti ini, tadi ada salah, ya, next 7 day, ini adalah, waktu 7 hari ke depan, kita, dikasih, untuk upload transfer-nya, itu di jam, eh, di tanggal 4 Juni, jam, 9, ya, jam 9, bukti upload-nya, bukti, yang tadi kita, daftar, ya, tadi kan kita udah, bayar, udah kita upload, jadi, kalau mau upload, ya, tinggal di sini, tadi, saya hapus kembali, ya, nah, ini, kalau Bapak Ibu sekalian, adanya statusnya, baru daftar, tapi belum upload, nah, di sini, cara upload-nya, oke, lalu kita upload, ya, tadi balik lagi, file yang di upload, adalah file, jpeg, ya, jpeg, jpg, png, ya, ini contoh, ya, upload, nah, lalu kita klik, shape, ini ya, jpeg, 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 png, kita klik, set, nah, maka akan, muncul, file yang sudah kita upload, ya, selesai, ya, tadi juga udah selesai sebenarnya, jadi, pada saat kita sudah upload, maka akan masuknya ke, course ini ya, kalau di sini tidak ada, di timeline-nya, di course ini, ya, ini, yang sudah kita lakukan, ya, dengan meng-upload, kita sudah ada 20%, ya, jadi kalau mau balik lagi, seperti apa, nanti mau melihat linknya, kita klik aja, di sini, lalu kita klik, link, kita mau ikut link yang mana, yang sudah didaftar, ya, ya, atau nanti, jika acara sudah selesai, sertifikat ini akan muncul, aktif, sekian, ya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat, selamat menikmati,